Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang beriman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Di kali video ini kita akan berbagi kisah tentang saudara-saudara kita yang berada di Palestina Yang serang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Saudaraku yang beriman, perang yang kembali berkecamuk di tanah Palestina Bukan hanya menambah jumlah umat muslim yang gugur di medan jihad Namun juga menambah catatan kelam bangsa Yahudi di mata Islam Yang mengejutkan apabila menelisik lebih jauh lagi tentang kehidupan bangsa Yahudi Di wilayah tersebut Ternyata sejak dulu sampai saat ini Tidak semua bangsa Yahudi mendukung penindasan, penjajahan Bahkan keberadaan negara Israel di Palestina Lantas apa yang menyebabkan ada sekelompok Yahudi Yang sangat menentang keberadaan Israel Tetap tonton video ini terus hingga akhir Agar kalian tidak gagal paham dan tersesat Hanya dalam waktu 4 hari terhitung sejak tanggal 7 Oktober hingga 11 Oktober 2023 Jumlah korban yang tewas akibat perang antara Hamas dan Zionis Israel Sudah mencapai 21.100 jiwa Sesuai dengan laporan CNN Indonesia dari 21.100 korban tersebut 100-nya merupakan warga negara Israel Sedangkan 900-nya adalah warga negara Palestina Yang sebagian besar masih tergolong anak-anak di bawah umur Keterangan antara Ketegangan antara Israel dan Hamas bukanlah hal baru di tanah Palestina Bisa dibilang gencatan senjata militan Hamas dan Zionis Israel Di jalur Gaza Telah berlangsung selama beberapa dekade Akan tetapi serangan Hamas yang dilancarkan pada tanggal 7 Oktober 2023 Kemarin merupakan salah satu serangan yang mengejutkan Semua orang bagaimana tidak dengan menembakkan ribuan roket dan menyerbu komunitas Israel Serangan Hamas saat itu dianggap sebagai serangan lintas batas paling serius yang pernah diterima Israel Selama lebih dari satu generasi Meski serangan Hamas terdengar dan terkesan brutal Namun serangan itu tidak sebanding dengan penderitaan warga Palestina Yang telah dijajah, ditindas, bahkan dipenjara Berpuluh-puluh tahun oleh Zionis Israel di tanah mereka sendiri Padahal apabila kita membuka manuskrip sejarah Palestina Percayakah kalian bahwa dulu Muslim, Nasrani, dan Yahudi hidup damai di masa kepemimpinan Islam Dalam satu waktu ketika pemeluk agama Samawi bisa berjalan bersama menikmati lorong-lorong kota Yerusalem Tanpa ada tentara yang berkeliaran Sayangnya semua berubah saat Inggris mengirim pasukan bersenjata untuk menyerang dan menjajah Palestina Di bawah kekuasaan Inggris, gerbang Palestina dibuka selebar-lebarnya Memungkinkan untuk pengungsi Yahudi yang Di persekusi yang tak diterima oleh negara-negara Eropa Alhasil bangsa Yahudi yang sebelumnya hanya berjumlah kurang dari 5% Lama-kelamaan terus bertambah hingga menjadi sekelompok Mayoritas Parahnya lagi setelah umat Yahudi diusir dari negara Eropa Telah menjadi mayoritas di Yerusalem Dengan klaim nenek moyang mereka pernah tinggal di wilayah Palestina Orang-orang Yahudi itu berani merampok, menjajah hingga mendekralasikan kemerdekaan di atas tanah orang lain Menurut serjarawan Israel bernama Profam Pape Mereka orang Yahudi yang lari dari persekusi masyarakat Eropa Tetapi sangat menginginkan sebanyak-banyaknya tanah Palestina Itulah yang mengawali terbentuknya Zionisme Berangkat dari penjelasan Prof. Lan Pape Tentang cikal bakal Zionisme memang tak bisa dipungkiri Jika ada beberapa kelompok Yahudi yang tersebar di berbagai negara Yang sangat menentang keras penindasan bahkan keberadaan negara Israel di Palestina Salah satu contoh umat Yahudi Dari sekte Ultra Tordux Herdi Bentuk penentangan Yahudi sekte Haradi Ini dibuktikan dengan menggelar ritual tahunan berupa Pembakaran bendera Israel saat hari raya Lakeh Biomer setiap bulan Mei Pembakaran bendera Israel tersebut adalah bentuk protes terhadap Zionis Yahudi Yang membentuk sebuah negara karena kehendaknya sendiri Berdasarkan kepercayaan Yahudi Sekte Haradi Israel adalah halbida Bid'ah Sebab Pembentukan sebuah negara Hanya bisa dilakukan oleh Mesias lebih menariknya lagi Dengan 150 ribu pengikut yang terbesar di seluruh dunia Pada tahun 1980 Yahudi sekte Haradi Pernah melakukan aksi besar-besaran Dengan membakar kendaraan sekaligus Mengepung kedotaan Israel Di Belgiah Alhasil Penganut Yahudi dari sekte Haradi Ini menjadi sekte yang dianggap paling radikal Dan berbahaya bagi Yahudi Israel tak jauh berbeda dengan Yahudi Sekte Haradi Yahudi Sekte Netrokarta Juga menjadi salah satu penganut Yahudi yang sangat keras Menentang keberadaan negara Israel di Palestina Saking kerasnya Penentangan sekte Yahudi saat itu Raib Mereka bernama Elah Heneng Nebekka Pernah menyerukan Negara-negara di dunia Untuk menarik dubesnya dari Israel Tak cukup sampai di situ Sebagai penganut Yahudi Sekte Nak Nekturekarta Memiliki hubungan yang baik dengan dua negara Islam Yaitu Islam Iran dan Palestina Hubungan baik dengan Palestina sendiri Dibuktikan oleh salah seorang tokoh Dari Sekte Nurtegarta Bernama Mosher Yang pernah menjadi Panasehat Presiden Palestina Yasir Arafat Untuk Iran Sendiri hubungan baik antara Islam dan Yahudi Sekte Nurtegarta Terlihat sangat Saat mereka Mendukung Keputusan Ahmad Dineja Untuk menghapuskan Israel Dari Petah dunia Dari Yahudi Sekte Haradi Dan Sekte Naturkarta Penting untuk dipahami Bahwa Yahudi Tak Bisa dipukul Rata Sebagai penindas Terlebih lagi Sejarah sudah Membuktikan Jika sebelum Inggris menjajah Palestina Yahudi Dan Islam Bisa hidup Dengan damai Di saat ada Sekelompok umat Yahudi Yang menentang Dan mengetuk Keras Segala bentuk Kekejaman Yang dilakukan Oleh Israel Mungkin Kalian Tak akan Percaya Jika Mendengar Bahwa Pemerintah Arab Saudi Yang Notabenenya Merupakan Negara Islam Justru Melakukan Hubungan Politik Untuk Kerjasama Dengan negara Yang jelas-jelas Menindas Umat Muslim Bisa Kalian Nilai Sendiri Saja Arab Saudi Merencanakan Program Saudi Division 2030 Negara Yang dipimpin Oleh Raja Salman Itu Mulai Membuka Diri Demi Melepas Ketergantungan Perekonomian Negara Pada Minyak Untuk Mewujudkan Itu Arab Saudi Mulai Menentang Kehidupan Di Dalam Dan Di Luar Negeri Termasuk Mencekang Normalisasi Hubungan Dengan Musuh Bubu Yutanya Israel Memang Tak Bisa Dinaipkan Arab Saudi Dan Mayoritas Negara Negara Islam Telah Menganggap Keberadaan Israel Di Yerusalem Tidak Sah Semua Negara Islam Juga Sepakat Kalau Palestina Yang Lebih Berhak Berkuasa Di Tanah Yerusalem Tidak Sah Semua Negara Islam Islam Juga Sepakat Kalau Palestina Yang Lebih Berhak Berkuasa Di Tanah Yerusalem Akan Tetapi Dilansir Dari Laman CNN Di Tahun Tersebut Yaman Sedang Dilanda Perang Saudara Antara Kelompok Pekerjaan Yaman Dengan PR Republik Yaman Usut Punya Usut Perang Ini Ternyata Tak Tererba Sebatas Tentang Konflik Internal Yaman Yaman Melainkan Ada Kepentingan Negara-Negara Lain Awalnya Negara Seperti Mesir Dan Uni Soviet Memberi Dukungan Kepada Pihak Yang Ingin Membentuk Yaman Sebagai Negara Republik Tak Disangka Sangka Dukungan Uni Soviet Itu Membuat Amerika Serikat Sebagai Bentuk Perlawanan Negara Paman Sam Akhirnya Mengungkap Arab Saudi Untuk Membelot Segala Bentuk Sekaligus Bantuan Ini Uni Soviet Ke Negara Yaman Meski Demikian Arab Saudi Termasuk Negara Yang Kurang Dengan Persenjataan Karena Itu Untuk Memperlancar Aksi Arab Saudi Melakukan Kerjasama Dengan Anak Kesayangan Amerika Serikat Yang Lain Yaitu Israel Dikutip Dari Tulisan Elipode Berjudul Saudi Arabia Dan Israel Kerjasama Arab Saudi Dan Israel Berisi Kesepakatan Untuk Melakukan Pengiriman Senjata Ke Arab Saudi Yang Dijadikan Markas Gerilawan Penduduk Kerajaan Yaman Yang Paling Menjelaskan Dengan Hubungan Israel Dengan Arab Saudi Dimana Sejumlah Negara Timur Tengah Tak Terkecuali Arab Saudi Menantang Menendatangani Perjanjian Abraham Akors Sebagai Bentuk Dibukanya Hubungan Diplomatik Dengan Negara Israel Memang Dalam Setiap Wawancara Raja Salman Sering Membuat Statement Mengecam Tindakan Israel Kepada Rakyat Palestina Namun Namun Sayangnya Sampai Saat Ini Arab Saudi Yang Kita Kenal Sebagai Negara Paling Berpengaruh Di Timur Tengah Terkesan Tidak Tegas Di Komplik Israel Dan Palestina Yang Sudah Berlangsung Selama Berpuluh Tahun Sebenarnya Masih Ada Beberapa Kerajaan Arab Saudi Dan Israel Yang Jarang Diketahui Umat Muslim Namun Sedikit Banyaknya Fakta Kerajaan Sama Kerjasama Yang Terungkap Tetap Saja Tak Membuat Arab Saudi Ibah Dengan Saudara Sesama Muslimnya Di Palestina Saudaraku Yang Beriman Dari Beberapa Ulasan Di Sepanjang Video Ini Kira-kira Menurut Kalian Mana Yang Lebih Awar Terhadap Isu Kemanusiaan Yahudi Dari Sekte Haradi Dan Sekte Natur Karakta Atau Pemerintah Yahudi Pemerintahan Arab Saudi Terima Kasih Saudaraku Yang Sudah Menonton Video Ini Mohon Maaf Apabila Banyak Kesalahan Dalam Pembacaan Kata-kata Di Video Ini Salahnya Banyak Dari Saya Dari Saya Sendiri Benarnya Hanya Datang Dari Allah S.W.T Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai